Guru Jawa Barat Ridwan Kamil netawarkan segitiga rebana piken percepatan investasi di Korea Selatan ke Jawa Barat. Pihak noge ngagero tenaga kerja Indonesia anu reng semagang di Korea, sangkan mulang piken icikibung dina peluang bisnis, dina widang pariwisata. Kukituna tijadi tenaga kerja ilegal di Korea Selatan. Duta Besar Indonesia piken Korea Selatan Umar Hadi Ngebrehken, Kiwari Korea Selatan jadi selesai jenagara, anu kawilang haget turta rea ikatan rukun gawena jeng Jawa Barat. Dirina nepungan Gubernur Jawa Barat bikin ngarojong percepatan investasi di Korea Selatan, sarta nga motivasi turta nga inspirasi tenaga kerja Jawa Barat di Korea Selatan, sangkan nalikamulang kalemburna bisa produktif muka usaha. Ketambah-tambah tekurang titilu rebu tenaga kerja asal Jawa Barat, anu karere ananati indramayu, cirebon jeng kuningan, gesreng semagang di Korea Selatan. Dinambrona gaji pagawe di Korea Selatan anu mahal, ngabalukar gen eta anu maragang teh, wagah mulang. Kukituna jadi tenaga kerja ilegal di eta negara. Terima kasih kedatangan Pak Dubas, yang pertama adalah minat investasi Korea tinggi sekali ke Jawa Barat, makanya kami tawarkan opsi di Rebana, yang memberikan kemudahan dari tanah yang masih terjangkau, upah WMR yang juga lebih rendah dibanding yang lain-lain. Pak tali jeng reyana karab investasi Korea ke Jawa Barat, gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, nantawarkan opsi Rebana, lantaran rehal anu matak ngentengken, nyaita harga tanah anu lewi murah, WMR lewi handap, status ekonomi khusus ngabalukarkan pajak impor dipupus, turta lelampahan merukap bandara kawilang deket. Liantik itu warga Jawa Barat anu gesreng semagang di Korea Selatan bakal disinamulang sangkan ngegabung dinalolong kerang usaha, utamana pariwisata di Padesaan. Gubernur Ngembohan, bulan Juli dina tahun iya pihaknya bakal nanda MOU jeng Korea Selatan. Samalah pihaknya bakal ngutus kadis perdagangan pikin miang ke Korea Selatan menangkatareka ngehangketken investasi. Budi Hartati, Bandung TV